Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di Talk Talk Wow Oke, sebelumnya kenalin nama aku Ririn Puspita Rahmalia Putri sebagai Ketua OSIS SMA Wijaya Putra Surabaya Nah, kali ini aku gak sendirian loh Aku ditemenin oleh dua teman dari OSIS yang kemarin kebetulan menjadi panitia dalam rangka lomba memperingati hari kartini Oke, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka sebelumnya kita kenalin dulu sama mereka Halo, perkenalkan nama saya Faren Molana Bustalbani Di sini saya menjadi Ketua Proker pada lomba hari kartini yang diselenggarakan oleh SMA Wijaya Putra Surabaya Perkenalkan nama saya Cantika Marufa Putri sebagai Wakil Ketua Panitia Lomba Meringati Hari Kartini yang diselenggarakan oleh SMA Wijaya Putra Surabaya Nah, kan kita udah kenalan nih semuanya Nah, itu udah kenal dong Karena berhubung sekarang masih dalam rangka memperingati hari kartini Gimana kalau kita tanya-tanya ke mereka Apa aja sih yang mereka kendala dan lain-lain dalam rangka memperingati hari kartini kemarin Oke, sebelumnya aku mau tanya nih Kalian dapet tema itu tentang apa kalau boleh tau? Nah, kemarin kita mengangkat tema yaitu yang berjudul Bangunkan semangat kartini di era generasi milenial Motivasi kalian dapet tema yang keren kayaknya itu itu apa sih? Motivasi kita, kita sebagai generasi milenial Penerus bangsa kita patut contoh perjuangan ibu kartini di masa lampau Yang mempertahankan hak-hak wanita gitu kak Oh, jadi kalian itu temanya mengangkat kartini dari masa lalu gitu ya Yang memperjuangkan hak wanita seperti kita Iya Oke, kalau boleh tau lomba yang kalian adakan itu apa aja sih? Kemarin aku lihat dari postingan-postingan itu kayak seru banget gitu Jadi, boleh kalian sebutin nggak lombanya apa aja? Nah, kita sebelum briefing itu mau merencanakan lomba sesuai Lomba yang diadakan secara online gitu Terus, kita melihat kondisi yang memungkinkan menjalankan lomba secara offline Maka dari itu kita mengadakan lomba yang pertama itu ada Cak Dining Fashion Show Dan yang kedua kak ada yaitu Desain Sposter Wah, kayaknya lomba Cak Dining yang fashion show itu seru banget deh Kemarin aku lihat itu mereka cantik-cantik, ganteng-ganteng Kayaknya lomba kalian jalannya sukses deh Kira-kira untuk lomba sesukses itu kalian butuh persiapan berapa lama sih? Jadi bisa lancar banget gitu Untuk persiapannya kita sebenarnya mendadak ya Kak Kita baru lima hari itu baru dikasih tahu gitu Tapi ya gimana lagi kita sebagai osis gitu Harus menjalankannya dengan baik gitu Keren banget sih kalian berdua Kalian di waktu lima hari bisa ngelancarin lomba tanpa ada halangan yang berarti ya berarti Iya Nah tapi mungkin ada satu atau dua kendala yang kalian hadapi dalam mempersiapkan atau mungkin di hari hanya Kira-kira kalian punya kendala gak dalam mempersiapkan atau di hari H memperingati lomba hari kartini? Nah pada waktu itu kita kan memperingati lomba hari kartini tuh secara outdoor Nah kita kan tidak bisa memprediksi cuaca yang gak datang Kak Nah waktu kemarin ternyata ada hujan tiba-tiba datang Terus jadi kita ada break sebentar untuk menunggu hujan reda gitu Kak Jadi kendalanya cuma hujan ya untuk waktu kalian tidak terkendala kan? Untuk waktu sih sebenarnya tidak ada kendala Cuma karena hujan itu aja jadinya kita waktunya molor gitu Kak Yang seharusnya kita selesai di jam 11 tapi kemarin kita selesai di jam 12 Jadi halangannya cuma seperti itu Tapi kemarin udah keren banget loh Lombanya itu jalannya udah lancar banget dan kemarin aku lihat itu banyak banget loh Dari kelas-kelas nge-support temen-temennya dan itu gila sih keren banget Itu lombanya rame banget kemarin aku gak bohong sih Oh iya hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam lomba kemarin itu apa aja sih? Apa ada evaluasi dari lomba-lomba kemarin itu? Hal yang perlu diperhatikan mungkin buat saya pribadi itu soal waktu ya Karena mungkin waktunya kemarin bilangnya mepet 5 harian Otomatis kita kan pasti masih ada pelajaran atau kegiatan osis lainnya gitu kan Jadi kitanya juga mempersiapkannya juga mendadak gitu Yang seharusnya kita bisa mempersiapkan 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya Kita harus mempersiapkan 5 hari saja gitu Jadi 5 hari itu waktu yang cukup singkat ya buat kalian Tapi acaranya alhamdulillahnya lancar kan Terus kemarin kan kalau lomba terus-lomba terus pasti bosen kan kalau gak ada apa-apa Karena kemarin kira-kira ngadain game apa enggak? Kalau sekedar tiktok gitu kak Ya buat konten tiktok gitu sama peserta lomba gitu kak Mungkin biasanya disebut icebreaking ya kak ya Buat refreshing gitu diselah-selah penjurian Setelah penjurian kita icebreaking gitu Kayak merefresh otak-otaknya teman-teman gitu Biar bisa semangat lagi gitu Biar bisa semangat lagi Kayaknya kalian juga ini yang semangat sih Kalau gak semangat gak mungkin pesertanya juga Kalau kaliannya dari kalian sendiri dari panitia ini kan pasti semangat Kalau panitianya gak semangat gak mungkin pesertanya juga semangat dong Pasti dari panitianya dulu ya kan? Iya pasti Iya untuk hadiah para pemenang Kalian kemarinnya sih apa sih kakak boleh tahu? Untuk hadiah Mereka megangnya kayak gini-gini itu apa itu? Untuk hadiah pemenang di lomba fashion show kita beri buket uang Jarang-jarang nih OSIS membuat buket uang secara sendiri kak Pakai jasa kali ini kak Itu beneran buat sendiri? Iya kita dari panitia buat sendiri gitu Gila sih ternyata OSIS-OSIS SMA WJH Putra ini keren sama kreatif-kreatif ya? Pasti dong keren Selain ada buket juga kita juga memberikan sertifikat Untuk lomba posternya kita berikan uang pembinaan dan juga sertifikat kak Mungkin yang bikin wow hadiahnya buket Dan itu buketnya secara spesial kita buat sendiri dari panitianya Kemarin aku juga sempat lihat buket bunganya sih buket bunganya eh buket uangnya maksud aku itu kayak bagus banget aku sendiri aja belum bisa buat buket kayak gitu Kira-kira itu buat buketnya berapa lama sih? Sebenernya kalau buat buketnya itu secara mendadak kita buat buketnya itu 3 Hamin 3 sebelum acara itu kita buat gitu Hamin 3 tapi buketnya bisa sebagus itu ya? Gak pasti dong kak Kita kan OSIS-OSIS yang kreatif gitu ya Kreatif? Kreatif banget kok Untuk kesan dan pesan nih yang kalian punya dari lomba kemarin itu apa aja sih? Kayak kesannya kalian mungkin kalian seneng apa gimana gitu Untuk kesan-pesannya kita happy juga dan teman-teman juga happy Apalagi kan ini diadakan secara offline ya dan kita masuk 100% gitu Dan juga di outdoor juga apalagi kita kan baru pertama kali mengadakan lomba fashion show Jadi mungkin teman-teman seneng kita juga seneng panitianya gitu Untuk pesannya mungkin kedepannya bisa menjalankan broker ini lebih baik lagi dari kita gitu Jadi untuk kedepannya kalian maunya kayak gimana nih? Untuk mungkin untuk kedepannya bukan buat kart ini aja ya Mungkin besok ada 17 Agustus atau gimana? Kalian mau ngadain kayak gimana sih? Mungkin lomba banyak lomba ya kak Mungkin lombanya tidak hanya 1-2 Tetapi ada banyak gitu kak Kayak lomba membuat video TikTok gitu kak Yang pertembakan tentang 17 Agustus atau kemerdekaan gitu kak Karena kan masa sekarang kan viralnya kan video TikTok-TikTok gitu ya kak ya Jadi mungkin itu bisa membuat referensi mereka untuk lomba gitu Jadi referensi kalian ide-ide kalian udah ada tinggal ngejalanin aja Kira-kira kalau kalian jadi broker lagi kalian mau apa enggak? Kalau dari aku pribadi itu ya mau-mau saja gitu Karena kan jujur pertama kali saya menjalankan sendiri tanpa teman-teman kelas 11 lainnya Jadi semua saya mendampingi kelas 10 Jadi ini pertama kali ya kak ya Kelas 10 menjadi inti broker dan saya sebagai wakilnya gitu Kalau dari saya ya kak Saya ya bersiap juga kak Soalnya kan sebagai pembelajaran saya Untuk kedepannya memegang broker tanpa adanya kak kelas Benar banget Nah kalian kalau acara lancar itu kan pasti ada pembinaan dari guru Kalian kemarin jalan sendiri atau emang ada guru yang mendampingi kalian Kayak mengatur jalannya acara gitu Sebenarnya kita juga ada pembina OSIS Kita juga dibimbing oleh pembina OSIS juga Mungkin kita hanya dibimbing kalian harus menjalankan lomba Memperingati hari Kartini gitu aja sih Tapi setelahnya kita inisiatif sendiri kayak tema Terus untuk hadiah lombanya juga itu kita inisiatif sendiri sih kak Jadi waktu 5 hari itu kita benar-benar Rencanakan juga waktu yang mepet itu Waktu 5 hari itu sih Kalau menurut saya di broker ini Jadi rata-rata jalannya broker kemarin itu kalian jalan sendiri ya? Iya jalan sendiri kak Keren banget sih kelas 10 udah bisa jalanin broker sendiri tanpa ada dampingan dari guru Nah kan acaranya lancar sukses Itu tips dan triknya apa aja sih biar bisa acaranya lancar kayak kemarin? Untuk tipsnya mungkin kita selalu berkomunikasi itu wajib dan penting banget Karena komunikasi adalah nomor satu untuk jalannya acara gitu Kalau kita nggak komunikasi sama anggotanya kita kan pasti kayak miskom gitu ya Kayak jalannya acara itu nggak mungkin berhasil gitu Bener banget sih Kalian kemarin sempet terjadinya miskom atau enggak? Atau mungkin kayak sempet bertengkar gitu karena perbedaan pendapat atau gimana? Menurut saya tidak suka Karena kita sebelum menyampaikan pendapat itu kayak menyepakati gitu loh kan Menyepakati Kalau sudah sepakat berarti pendapat tersebut yang digunakan buat itu tadi Berarti kendala kalian cuma emang bener-bener di cuaca yang karena tadi di outdoor itu kan Bukan dari dalam broker kalian itu tadi Alhamdulillahnya ya kak ya kita nggak ada kendala sama sekali gitu Alhamdulillah Untuk evaluasi nih dari kegiatan kalian itu apa aja sih yang perlu diperbaiki buat ke depannya Supaya nggak terjadi kayak gitu lagi Dan ke depannya itu biar lancar, biar aman-aman Kayak cuaca emang nggak bisa diprediksi mungkin evaluasinya dari kalian itu apa sih? Mungkin evaluasinya karena waktu ya kemarin Sebenarnya kita waktunya itu persiapan setup lokasi itu Mepet dengan waktu itu pembukaan kak Jadinya kita harus cepat-cepat gitu Apalagi kita kemarin untuk tim panitianya itu sedikit gitu ya Karena kan broker internal ya kak ya Jadinya nggak perlu banyak-banyak gitu Dan ternyata OSIS SMA Wijaya Putra ini tuh baik-baik semua Jadi meskipun yang nggak ikut broker atau ikut broker itu tetap membantu kak Aku salutnya tuh dari situ sih kak Keren ya kalian puasa-puasa bisa ngerjakan broker Kartini tanpa ada kendala Dan pastinya masih puasa dong ya Masih dong kak Oke kayaknya udah cukup sampai disini bincang-bincang kita Makasih udah mau nemenin aku Dan untuk temen-temen yang lihat jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Bye-bye Bye-bye